Kejaksaan Agung bangga dengan Timor Leste yang telah keluar dari daftar merah korupsi. Kejaksaan Agung Jose da Costa Simenis menuturkan bahwa selama ini Kejaksaan Agung dan Komisi Antikorupsi berusaha keras untuk memberantas korupsi di Timor Leste. Jose da Costa Simenis mengaku saat ini indeks korupsi mengalami penurunan karena pemerintah sudah tidak mengintervensi tugas yudisial. Saat ini Kejaksaan Agung melalui Kabinet Pemberantasan Korupsi sedang membekali para hakim untuk memerangi dan memberantas aksi korupsi dalam negeri. Berdasarkan penilaian dari Organisasi Internasional Transparansi menunjukkan bahwa Timor Leste berada pada peringkat 86 dari 180 negara dan turun ke peringkat 48 dari total 167 negara di dunia.